Pipa bekas pengeboran caltex di desa Sisumut, Kabupaten Labuhan Batu Selatan mengeluarkan semburan air yang cukup panas. Kondisi ini dimanfaatkan masyarakat setempat untuk mandi karena sebagian meyakini dapat menyembuhkan penyakit seperti gatal-gatal pada kulit. Inilah pipa bekas pengeboran caltex yang berada di area perkebunan kelapa sawit, tepatnya di dusun Sisumut Bom, desa Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatra Utara. Pipa berwarna hitam kecoklatan ini mengeluarkan semburan air panas serta asap. Agar tak mengenangi pemukiman warga, luapan air dialirkan melalui parit ke Danau Taratung hingga ke Sungai Barumun yang berjarak sekitar 2 km dari mata air. Sementara suhu air yang begitu panas bahkan mampu merebus telur menjadi matang dalam beberapa saat. Di saat musim kemarau, warga memanfaatkan air tersebut untuk mandi serta mencuci pakaian. Bahkan menurut warga, aliran air panas ini bisa melancarkan peredaran darah hingga diyakini mampu menyembuhkan penyakit. Jadi bu, biasanya kalau yang gatal-gatal mandi di sini bisa sembuh? Katanya sembuh, abang itu anaknya, sebuah cucunya keden, baik semua. Sebelumnya pipa ini tidak mengeluarkan air, namun setelah besi penyangga atau penutup dibuka, air panas ini pun tak henti keluar hingga saat ini. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, Ayus melaporkan.